Halo guys, balik lagi dengan gue di channel Aryan Black kali ini kita akan buka mainan sekian atau buka barang bekas SF Vigo Arts Nami dari serial One Piece tapi ini yang sebelum time skip ya, atau sebelum memasuki dunia baru karena disini rambut Nami nya masih pendek disini kita lihat bagian depannya ada seperti ini kayak nuansa bajak laut ya disini ada kayak peta-peta bajak laut yang gini karena Nami juga merupakan navigator dari grup kapal topi jerami mungkin dibikin kayak nuansa navigator di sebelah kanan ini ada kok segini, disini ada Norwegia, Swedia ya harusnya kalau di dunia One Piece itu nggak ada deh soalnya dia merupakan peta fiksi kalau masalah di sisi kanannya cuma ada tulisan Nami di belakangnya ini ada kayak bermacam-macam posenya ya, ada kayak lagi marah disini lagi matah duitan nih posenya matah duitan kalau misalnya denger uang, dia langsung matahnya berubah gini dan ini kayak miring disini disini ada tulisan simple dan style heroic action figure disini regionnya ini regionnya ini biasanya kalau ini regionnya region Asia nih nggak ada stiker Indonesia atau gitu ya tapi dia ada stiker ininya atau mungkin jepang versi ya kalau nggak salah jepang versi deh kalau misalnya nggak ada ininya kalau nggak ada stiker kayak stiker hologram gitu pasti jepang versi ini versi jepang ya yuk itu aja untuk tampilan boxnya kita akan lihat di dalamnya karena ini barang bekas atau BIP langsung dibuka disini aja disini ini bisa dilihat ada efek part lightning thunderbolt atau apa gitu poin jurus nami yang ini ini ada tongkatnya ini kalau nggak salah berarti yang tongkat-tongkat yang dikasih usop ya buat equipmentnya dia disini ada 4 parts muka tambahan buat diganti-ganti ntar digantinya gua bakal tunjukin gimana cara gantinya tapi nggak bakal mungkin nggak bakal diganti semua kayak cuma diganti satu aja gitu sekali perokilan nah disini ini gua apa ya dirumah tuh kayak majang ininya partainya ilang nih hati-hati aja nih kalau buat kalau buat yang punya SAF nami ininya tuh tolong di perhatiin dijaga soalnya partainya tuh kecil banget gua ajang bahkan nggak sadar partainya ilang gitu sadar-sadar pas ini mau pas mau gua unboxing ini poinnya nggak ada gitu kita buka aja sebentar bakal gua beresin dulu biar bisa lihat semua part-partnya dalam satu frame ya dan inilah nami SAF nami dari one piece dengan banyak aksesorisnya disini kita bisa lihat naminya sendiri tarik fokus dulu kok bisa fokus ya woi susah banget di fokusnya nah ini nami mukanya seperti ini ini akurat sih cuman kayak menurut gua sih ini kurang bagus aja gua demen nih karena model naminya yang lama ya masih rambut pendek sebelum model nami new world atau dunia baru ya di dunia baru itu disini ada dapet detail kompasnya biarpun kompasnya itu cuma kayak biru di kasih painting biru doang ya kayak nggak di detilin gitu susah banget fokus fokus yo ini susah banget ya di fokusin nah ini adinya dia roknya juga ini oh nggak kirain paintingnya luntur juga bisa dilihat nah ini yang tadi gua bilang ini 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 nya ilang karena ya ini bisa dipakein ini nih bisa dipakein dan nih tonfanya ini aslinya ada tuh cuman nggak pake tonfanya jadi kayak bisa dicopot-copot gitu ini ilang nih si fix bukan awalnya gua kira oh ini buat ini tapi kok masa di ini ini kan di pajang beda tempat lagi masa ini gantinya nggak ada sih ilang gua liat di youtube juga ada di youtube kakinya masih sendal gini ya kalau masalah kalau sekarang kayak lebih pake sendal ini deh wow copot gampang kali copotnya ya dan itu tadi beneran rusak dong ininya copot patah anjir kirain kirain emang copot bisa dicopot patah aduh parah nih yang pertama kali di unboxing figur one piece langsung patah gitu dong figur lama sih emang cuman nggak gini juga aneh banget tuh bisa copot gampang-gampangnya doang ini langsung tuh waran tahun berakhir ya ntar aja gampang dibahas ini ada ini sorry ini bekas gua kayak gelutak gitu ya biar dipajang di lemari kaca itu nggak robo ini 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 tadi buat yang buat istilahnya yang pengen tau cara ganti part mukanya nami jatoh dong ini sendal bakiak copot bangke bangke kalau bisa diliat ini ini model-modelnya sama kayak SAF anime-anim lain yang ada di ini ya di SAF figure art lini SAF figure art ya mukanya tuh dicabut begini tuh disini ada ininya ada kayak ada kayak ininya apa kayak cantelan buat ini yang mukanya tuh pokoknya ada kayak ini ini aja deh yang lagi senyum deh biar bagus dan rambutnya pasang balik nah jadi ini adalah wajah nami yang versi tersenyum coba kita ganti lagi ya untuk ganti part tangannya juga ini berhubung figure yang pertama gua unboxing ada part tangannya itu ya tinggal ganti gini ini hati-hati juga nih ini istilahnya kecil banget nih ini rawan kayak tadi tadi tuh gua baru ngerakin kakinya aja langsung patah loh ini jelek banget ini buat durability ini diganti jadi tangan yang ngepal btw di dalam boxnya itu selain ada part tangan ngepal dan ngebuka seperti ini dia ada juga part tangan lain seperti ini dapet kanan kiri gunanya buat pegang ini nih kita ke pinggirin dulu dan ini tangan hampir sama juga ya ada sepasang juga dan satu ini ini kayak jempol kalau misalnya dia lagi jempol kalau misalnya dia lagi nemu duit kalau misalnya atau tau di ini ada harta karun di polo yang disambangi kru topit jirami ada harta karun dan ini ada ada tonfa gedenya nih ini ini juga efek partsnya efek partsnya ini sebenernya buat di ini ya tuh kayak buat ini jadi pegang tapi lebih mirip ini ya beam javelinnya gundal kalau dilihat-lihat sekilas sih ya cuma ini senjatanya enami sih ini part mukanya juga ada tinggi yang lainnya ini yang dilihat dari deket gak fokus banget sih ini beri mata duitannya logo beri beri atau beri ya pokoknya itulah untuk artikulasinya sendiri disini kepalanya disini bahunya ini ini cuma single join ya bukan double join jadi ini cuma segini tangannya bisa diputar biar pun single join tapi deh segini bisa jauh ya kayak bisa nekuk gini kayak mode siku lah nyiku badannya juga ada artikulasinya gini dan ini mengkilat banget dadanya mengkilat banget ini ini ada kalau kakinya terbatas banget ya seolahnya roknya kaku udah lagi nih apaan sih yang diharapin dari pose dari nami mau pose kayak nendang nendang gitu ini tuh patah ini cuy gila loh aduh aduh fokusnya susah banget sih patah loh ini tuh susah banget anjir kakinya juga cuma bisa segini dan untuk itu untuk artikulasi itu aja sih dan inilah pose terakhir di video ini dari SAF Nami atau SAF Nami dari serial One Piece menurut gua buat kalian fans One Piece yang suka dengan nami style ini figure ini wajib dibeli tapi kalau misalnya buat cuma sekedar ngelengkapin kru topi jerami masih ada jenis variable action heroes atau nama di marketplace nya tuh disingkat jadi VAH itu artikulasi artikulasi bentuk dan segala segala macam lainnya lebih baik dari SAF ini ya oke itu aja video dari gua like kalo suka dislike aja kalo ga suka kasih komentar kalo misalnya punya kritik atau saran dan udah gitu aja video dari gua ciao